Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pesempi Satose ya Kali ini kita akan membaca Data screen yang ada di Opel Zenia Oke langsung berdasarkan Disini sudah saya siapkan Untuk scanner Yaitu tipe GBT CS538C Langsung Ini sudah kita hubungkan Dengan konektor yang di luar sana Jadi tinggal saja Kita nyalakan saja Jadi jangan nyalakan ini dulu Karena shutter itu nanti berat Ini nanti bisa hang Langsung kita nyalakan Tunggu beberapa saat Kalau putarannya sudah stabil Baru kita nyalakan untuk Scamernya Nyalakannya disini Cukup tekan sekali Kita tunggu beberapa saat Biar proses Sinkron Alat masuk Kita tekan OK Langsung ke mobil Asia Jepang Bisa kita menggunakan Toyota Biar Abdul saja Kita menggunakan Toyota Oke kita melihat Toyota Keluatan ini Terlalu semua Oke Toyota Autodiagnosis dulu Untuk memastikan Sebar ya Kita turunkan dulu Ini agak panjang Oke kita edit Manual Kita manual Langsung kita ambil Ezin Kalen 10SO Kita cek dulu Sebelum ke Red Data Stream Bagusannya sistem OK Ya ini sistem OK Baik Kita kembali Baru kita melihat Ke Red Data Stream Proses Ini baca Nah ini Ini adalah keterangan-keterangan Disini ada standarnya Dan disini keterangan yang berjalan Dimana Contoh saya adalah Injektor Disini ada Berikutnya 0,1 Sampai 5,3 Standarnya 0,2 Ini belum masuk Standar Langsung temperaturnya Kulung temperaturnya Ini sudah tinggi ya 089 Standarnya 0,6 60 Sampai 0,85 Ini sudah Masuk di Apa Suhu kerja Intek air Disini ada 40 derajat Standarnya Ini masih Di bawahnya Adven Nah ini kita Data-data ini Nanti kita akan laporkan Kulung temperatur Suhu kerjanya 60 sampai 85 Ini sudah 90 Sudah Lumayan panas Trotoposensor Ini masih Baru 4% ya Jadi ini nanti Kalau saya gas Ini dia akan berubah Dimana Ini Dia berubah semuanya Oke Ini nanti Datanya tinggal Melaporkan saja Ini hasilnya Disini intinya Kendaraan ini Normal Oke Karena Zenormal Nanti kita akan Melihat Atau mengukur Dari beberapa Sensor Dana kotor Kita bandingkan Dengan nanti Biar bisa Membandingkan Ketika Trouble Ini saya Asid-asid Oh Baru terlalu Baik sebelum Kita matikan Alatnya ini Terlebih dahulu Jangan Matikan mesin Tapi alatnya Terlebih dahulu Kita matikan Baru kita Matikan mesin Biar Awek Oke Oke Gitu Nanti Selanjutnya Kita akan Melakukan Pemeriksaan Di Akuaktor Dan Sensornya Oke Assalamualaikum Baru Selanjutnya Kita akan Melakukan Proses Perukuran Di Engine Management Sistem Tolerata Amanca BWTI Disini Kita akan Melakukan Pemeriksaan Sensor Sensor Dan Akuaktor Disini Sebenarnya Banyak sekali Sensornya Dan Akuaktor Tapi Untuk kali ini Kita akan Mempraktekan Dua sensor Dan Dua Akuaktor Alatnya Kita sudah Menggunakan Untuk Tertar Dikita Dan Ini Suhunya Sebelumnya Saya Informasikan Sudah Rasa 3 Ini Suhunya Cukup Tinggi Nah Ini Disini Di ruang Ini 30 Kadang-kadang Sampai 33 Karena Di Atasnya Itu S-base Jadi Panas Sekali Baik Nanti Berarti Kita tidak Bisa Menggunakan Suhu Di 20 Celsius Selanjutnya Yang Pertama Kita akan Memeriksa Pemeriksaan Trotel Position Sensor Jadi Pemeriksaan Trotel Position Sensor Itu Ada 3 Tahap Yang Pertama Tahap Satu Yaitu Terminal Satu Dan Terminal Dua Yang Selanjutnya Terminal Dua Dan Terminal Tiga Pada Total Tertutup Penuh Selanjutnya Yang Ketiga Adalah Terminal Tiga Dan Terminal Dua Pada Saat Katuk Terbuka Penuh Baik Yang Pertama Kita Akan Mengukur Posisi Terminal Satu Dan Terminal Dua Untuk Multitester Sudah Kita Tempatkan Di Ohm Kita Akan Ukur Terminal Satu Dan Dua Sebentar Ini Kita Cari Dulu Bagaimana Ini Slot Ketemunya Tiga Koma Dua Ohm Kilo Ohm Berarti Kesini Masih Standar Standarnya Kala Dua Koma Lima Sampai Lima Kilo Ohm Berarti Masih Baik Yang Kedua Pemeriksaan Terminal Tiga Dan Dua Dengan Trotelnya Masih Tertutup Ini Masih Tertutup Dua Dan Tiga Ketemunan 0,48 Jadi Standarnya 0,3 Sampai 5,8 Kilo Ohm Berarti Masih Bagus Yang Selanjutnya Pemukuran Di Terminal Tiga Dan Dua Pada Saat Trotel Terbuka Penuh Jadi Terbuka Penuh Nah Ini Kita Akan Mengukurnya Berapa Ini 2,6 Standarnya Adalah 1,98 Sampai 9,16 Berarti Masih Bagus Lalu Untuk TPS Ini Masih Bagus Selanjutnya Adalah Pengukuran Yaitu Adalah Pemeriksaan Idletrid Control ISC Jadi ISC Ini Ini Ada Tandanya Ada Tulisannya Ini Ada Tulisan 1,2,3 Kayak gitu Langsung Saja Untuk Pengetekannya Ada Dua Hanya 3 dan 1 4 dan 2 Langsung Saja 3 dan 1 Kita Lihat Dulu 3 dan 1 Dimana 3 nya Ini Menghadapnya Sebentar ya Ini Berarti 3 dan 1 Oh Sebelah sini 3 dan 1 3 dan 1 Kita Cek Ketemunya Adalah 49 48 49 Ya Standarnya Adalah 45 6 Sampai 50 4 Ohm Berarti Masih Bagus Selanjutnya Yaitu Pengukuran Terminal 4 dan 2 C Itu 4 dan 2 Berarti Sebelah Sini 4,9 Ini Ketemunya 4,9 Berstandarnya 4,5 Sampai 6 Eh 4,5 Sampai 6 Sampai 50,4 Sorry Ohm Berarti Masih Bagus Oke Selanjutnya Untuk Sensor Selanjutnya Saya menggunakan Intake Air Temperature Sensor Jadi Intake Temperature Sensor Ini Ada Pengukuran Dua Pilihan Dimana Suhunya 20 Derajat Celsus Dan 80 Derajat Celsus Karena Tadi Suhunya Dari awal Sudah Saya Sampaikan Di atas 30 Berarti Nanti Hasilnya Di antara Ring 1 Dan 2 Oke Saya Periksa 1,6 Nah Standarnya Itu 2,21 Sampai 0,29 Kilo Ohm Berarti Masih Layak Untuk Digunakan Yang Selanjutnya Yaitu Kita Akan Mengukur Injektor Jadi Injektor Ini cukup Seterhana Cuma Satu Pengukuran Terminal 1 Dan 2 Dimana Standarnya Adalah 12 Ohm Pada 20 Derajat Celsus Ya Mungkin Nanti Hasilnya Nanti Akan Beda Karena Suhunya Disini Tidak Sesuai Standarnya 13,5 Yang Benar Karena Standar 12 Ini 13 Karena Faktor Suhu Dia Akan Mengaruhi Hambatannya Oke Gitu Dulu Untuk Pengukuran Kali Ini Mudah Bermanfaat Bagi Teman Yang Lain Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SMK Bisa